Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67 Jadi dalam video kali ini, gue mau bahas anime Musoku Tensei Dalam video ini, gue mau bahas lanjutan anime Musoku Tensei berdasarkan Light Novel Vol. 17 Dan video ini adalah part 1 nya Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini saya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan anime maupun manganya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue disini mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notif kalau channel ini update video terbaru Oh iya, buat kalian yang mau support gue Kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership Atau bisa juga ngasih jajan via super chat Atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini Gue juga disini mau ngasih tau ke kalian Kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa Jadi buat kalian yang suka sama komik kore ataupun komik cina Kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue yang satunya Yaitu Irfan 67 Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya Saat ini, Prudius dan yang lainnya bersiap-siap untuk menuju ke Asura Ya, mereka udah bersiap untuk melakukan kudeta Saat ini Eris kagum sama kastil terapung milik Perugius Ya, Eris tuh baru pertama kali nih mampir ke kastilnya Perugius Makanya dia sangat kagum Eris juga disini berkenalan dengan Silvaril Setelah itu semua orang menuju ke ruang singgah sana Perugius Eris disini tentunya memperkenalkan dirinya kepada Perugius Singkat cerita, Prudius dan yang lainnya saat ini ada di lingkaran teleport Dan mereka semua pun berteleport ke daerah hutan yang tentunya Dekat perbatasan negara Asura Ya, mereka juga ternyata membawa kereta untuk perjalanan menuju ke Asura Saat ini ketika malam hari Tentunya mereka tuh saat ini istirahat dan berkemah Karena tempat mereka saat ini di hutan Tentunya banyak sumber daya makanan yang bisa mereka ambil Entah itu daging monster maupun tumbuhan Rudeus juga saat ini tuh terus melakukan pengawasan terhadap Luke Ya, Rudeus ini mengawasi Luke Karena kemungkinan besar Luke udah dipengaruhi sama dewa manusia Makanya Rudeus harus selalu mengawasi setiap gerak-gerik dari Luke Saat ini ada pembagian tugas untuk berjaga Gimanapun juga istirahat di dalam hutan adalah sesuatu yang bahaya Makanya harus ada pembagian tugas untuk berjaga Rudeus saat ini dapat tugas untuk berpatroli di sekitar perkemahan Jadi Rudeus sekarang tuh agak menjauh dari tenda Karena dia mau melakukan patroli Ketika lagi patroli, Rudeus ngerasain ada seseorang di depannya Ternyata yang mendatangi Rudeus adalah Orsted Orsted disini tentunya nanyain soal pergerakan dari Luke Rudeus ngasih tau kalau Luke saat ini masih belum melakukan sesuatu yang mencurigakan Orsted juga saat ini memperingatkan Rudeus untuk hati-hati ketika dalam perjalanan Karena bisa aja bakal ada penyergapan dari pasukan Darius Disini dibahas juga rencana Jadi kalau misalkan ada penyerangan dari pasukan Asura Rudeus bakal ngasih saran ke orang-orang untuk menyewa kelompok bandit dalam membantu mereka Ya nantinya Rudeus tuh mau jadiin alasan itu untuk membawa Triss ke dalam rombongan Dan kalau misalkan gak ada serangan dari pasukan Asura Maka Orsted bakal mengatur skenario dengan ngeluarin banyak monster untuk menyerang rombongan Dan setelah itu nantinya Rudeus tuh bakal menggiring opini kalau monster-monster itu dikirim sama seseorang Dan pada akhirnya nantinya Rudeus tuh bakal nyaranin untuk minta bantuan kelompok bandit Orsted juga disini tuh ngasih Rudeus gulungan penyembuh tingkat raja Setelah selesai ngobrol Rudeus melanjutkan tugasnya Besoknya Rudeus dan yang lainnya melanjutkan perjalanan Dan mereka saat ini melewati lokasi yang disebut upper gel Ya lokasi itu adalah lokasi perbatasan yang gak diklaim sama negara manapun Singkatnya saat ini mereka tuh udah mau memasuki hutan lagi Ariel saat ini menyarankan untuk berkemah di luar hutan Karena kalau sekarang berkemah di dalam hutan Hal itu tentunya bisa berbahaya karena ada potensi diserang Jadi lebih baik berkemah di luar hutan supaya lebih aman Saat ini di malam hari Rombongan diskusiin tentang strategi apa yang bakal mereka lakuin Kalau misalkan tiba-tiba terjadi penyerangan maupun penyergapan Besoknya rombongan lanjutin perjalanan Dan selama sukutan yang cukup jauh Tiba-tiba mereka saat ini diserah Ya terlihat para penyerang itu menggunakan armor yang lengkap Disini sebenarnya Sylvia tuh udah mencoba untuk melakukan negosiasi dengan para penyerang Tapi ternyata musuh tetap mutusin mau terus menyerang Eris sama Ghislaine saat ini bergerak Dan mereka berdua mulai menghabisi beberapa musuh yang menggunakan armor lengkap Eris sama Ghislaine saat ini melakukan penyerangan Sedangkan Sylvia melakukan support untuk keduanya Gak lama saat ini tiba-tiba suasana jadi hening Ya tiba-tiba datang seseorang Saat ini orang yang datang tiba-tiba itu memperkenalkan dirinya Ya dia adalah Raja Utara yang merupakan salah satu Dari tiga pedang hebat yang dimiliki sama Dewa Utara Dan nama orang itu adalah Wita Saat ini Wita menghuluskan pedangnya Dan dia tuh menantang Ghislaine untuk bertarung melawannya Ghislaine dan Wita bertarung Disini terlihat kalau Ghislaine kesulitan mendaratkan serangannya Dan Ghislaine tuh terkena beberapa serangan dari musuh Rudius saat ini terus mengamati Dan Rudius saat ini mengerti kenapa Ghislaine tuh bisa sangat sulit mendaratkan serangan Ya jadi armor Wita ini seperti cermin Dan itu memantulkan sinar matahari Makanya Ghislaine tuh kesulitan mendaratkan serangan Karena setiap kali mau menyerang dia tuh terkena silau dari pantulan sinar matahari Rudius saat ini mulai bergerak Dan dia tuh ngeluarin sihir hujan lumpur Saat ini pasukan musuh mulai berjatuhan Karena mereka tuh kesulitan sama kondisi yang tiba-tiba banyak lumpur Dan itu membuat mereka tuh kesulitan bergerak Wita disini kesal Jadi karena hujan lumpur Armornya tuh saat ini gak bisa lagi memantulkan cahaya matahari Ghislaine saat ini mulai balas menyerangnya Ghislaine saat ini berhasil melukai Wita Darah saat ini menyembur dari bahu Wita Saat ini Rudius kembali waspada Dan dia tuh masih terus mencari keberadaan Aubert Kemungkinan besar Kaisar Utara atau salah satu dari tiga pedang Dewa Utara yang bernama Aubert Kemungkinan besar tuh saat ini dia tuh bakal ikut menyerang Ya Rudius ini udah mendapatkan info tentang Aubert dari Orsted Makanya saat ini Rudius waspada Saat ini Rudius melihat ada orang yang sembunyi Dan orang itu adalah Aubert Aubert disini salut karena Rudius bisa mengetahui keberadaannya Aubert saat ini dengan cepat mau menyerang Rudius Rudius disini refleks pake tinju tangan kirinya yang udah dipakein sarung tangan zalif Aubert disini langsung refleks menghindari karena ngerasain bahaya Aubert disini salut sama kemampuan tinju Rudius Ya Aubert ternyata udah tau tentang Rudius Dan itu semua karena di masa lalu Eris tuh pernah ceritain tentang Rudius Saat ini tiba-tiba Aubert bergerak dan dia tuh menyerang ke arah Gislene Aubert juga saat ini lemparin salah satu tas kecil miliknya Dan Gislene disini refleks menebas tas itu Ternyata tas itu berisi kepulan asap sehingga menutupi pandangan dari Gislene Dan itu membuat Gislene batuk-batuk Rudius saat ini menggunakan meriam batu ke arah Aubert Dan Aubert disini refleks menghindar Aubert saat ini menyerang ke arah Eris Dan terlihat kalau pedangnya terbakar Aubert disini nyemburin minyak dari mulutnya Dan itu membuat serangan api mengarah kepada Eris Disini Rudius menciptakan dinding air untuk melindungi Eris Eris saat ini dengan cepat membelah Aubert menjadi dua menggunakan pedangnya Walaupun gitu ternyata disini Eris terlihat kesal Ya ternyata Aubert yang ditebas Eris Dia tuh ternyata berubah menjadi sebatang kayu Aubert saat ini salut karena kekuatan Eris meningkat sangat pesat Aubert disini ngasih tau kalau dia tuh saat ini Untuk sementara bakal mundur terlebih dahulu Eris tentunya kesal karena musuh saat ini kabur Saat ini Ariel mengecek mayat trajurit milik musuh Ariel saat ini terkejut ketika melihat lambang pada armor prajurit musuh Ya ternyata pasukan prajurit yang menyerang tuh berasal dari wilayah Milbot Ariel dan yang lainnya disini tentunya terkejut Itu artinya penguasa wilayah Milbot Lebih tepatnya Pilemonotos Saat ini berarti Pilemon telah mengkhianati Ariel Ya Pilemon ini adalah ayah dari Luke Luke disini tuh terlihat gak percaya Dan Luke tiba-tiba terlihat marah Saat ini orang-orang diskusi Disini Rudeus ngasih tau Rombongan tuh pasti bakal kesulitan dalam memasuki wilayah Asura Terutama ketika di pos pemeriksaan Nah Rudeus disini nyaranin untuk menyewa kelompok yang bisa bantu mereka memasuki wilayah Asura Setelah diskusi Ariel sama Sylvia tuh setuju dengan rencana Rudeus Disini yang gak suka sama rencana itu adalah Luke Luke disini mulai ngobrol Ya intinya obrolannya tuh mengarah kepada tuduhan bahwa Rudeus tuh kerjasama dengan Auber Rudeus disini tentunya membantahnya Tapi Luke disini tetap ada rasa curiga ke Rudeus Luke disini ngasih tau Ariel kalo Rudeus mencurigakan Jadi Luke nyaranin sebaiknya jangan pernah mengikuti rencana Rudeus Oh ya disini pelayan Ariel tuh gak cuma Sylvia maupun Luke Ada juga Klein dan Elemoy Jadi disini tentunya Ariel juga nanyain pendapat ke mereka Dan mereka berdua tuh ada di pihak dari Luke Luke tegasin Daripada mengikuti rencana Rudeus Lebih baik kembali ke tempat Perugius dan meminta bantuan Supaya bisa masuk ke negara Asura Ariel disini memejamkan matanya Dan dia pun mutusin untuk mengikuti rencananya Rudeus Tentunya Luke disini terlihat marah Ariel ngasih tau Dia tuh gak yakin kalo Perugius bakal membantu Dan Ariel juga gak mau Kalo Perugius tuh nantinya malah memiliki pandangan Kalo Ariel tuh adalah ratu yang gak bisa apa-apa Karena masalah seperti sekarang aja malah meminta bantuan Makanya Ariel tuh gak mau meminta bantuannya Perugius Luke disini terlihat sangat panik dan marah Luke disini ngasih tau kalo Rudeus Saat ini tuh pasti merencanakan sesuatu yang jahat Luke ngasih tau jangan pernah percaya Rudeus Tapi walaupun gitu disini Ariel tetap percaya Rudeus Luke terus membantah Ariel Ariel disini dengan tegas Dia tuh nanya kepada Luke tentang siapa yang saat ini dilayani sama Luke Luke disini pun akhirnya menudukan kepalanya Dan dia ngasih tau kalo hidupnya tuh untuk melayani Ariel Setelah perdebatan itu Ariel saat ini menyuruh Rudeus untuk memimpin perjalanan Di sisi lain dari percakapan Rudeus saat ini menjadi sangat yakin kalo Luke udah dimanipulasi sama dewa manusia Di malam hari Seperti biasa rombongan berkema Nah pas Rudeus kebagian berpatroli Seperti biasa Rudeus tuh diskusi lagi dengan Orsted Rudeus ngasih tau tentang apa yang terjadi Ya pada intinya Walaupun ada sedikit hambatan Rencana mereka tuh saat ini masih terus berjalan dengan lancar Rudeus juga disini ngasih tau Orsted Kalo dia tuh mau ngobrol sama Luke tentang dewa manusia Rudeus tuh mau ngasih tau kepada Luke Bahwa dewa manusia tuh gak bisa dipercaya Disini Orsted memperbolehkan Rudeus untuk nanyain kepada Luke Tentang itu Setelah ngobrol dengan Orsted Rudeus balik lagi ke perkemahan Dan gak lama datanglah Ariel Ariel saat ini ngajak Rudeus jalan untuk ngobrol Mereka berdua pun ngobrol sambil jalan-jalan di hutan Untuk awal Ariel tuh basa-basi ngobrolin Tentang keluarga Rudeus yaitu Eris maupun Sylpie Setelah ngobrolin itu Ariel mulai langsung ngobrolin Tentang Luke Ariel disini ngerasa ada sesuatu yang aneh dengan Luke Dan Ariel ngerasa kalo Luke bakal berkhianat Ya disini Ariel tuh mempercayai Rudeus Karena kalo gak percaya sama Rudeus Maka Ariel tuh gak mungkin berani ngobrol berdua di hutan Jadi bisa dibilang Ariel tuh saat ini percaya Rudeus Rudeus disini ngasih tau kalo Luke gak berkhianat Luke tuh saat ini cuma lagi disesatkan Ya disini tuh Rudeus hanya diam Ketika ditanya sama Ariel tentang siapa yang udah menyesatkan Luke Ariel disini mengerti sama keputusan Rudeus Dan Ariel disini mulai ngobrolin tentang Orsted Ariel disini ngerasa kalo Orsted Selama ini tuh udah banyak membantu Ariel dari balik bayangan Ariel disini nanya ke Rudeus Apakah Orsted tuh ada di pihaknya atau enggak Kalo Orsted ada di pihak dari Ariel Maka Ariel tuh bakal menyambut baik dukungan dari Orsted Ariel saat ini tuh mau bertemu sama Orsted Ariel tuh disini yakin kalo Orsted sekarang tuh pasti gak bakal jauh dari Rudeus Rudeus saat ini bingung karena Ariel mau bertemu sama Orsted Di saat lagi bingung gak lama saat ini datanglah Orsted Disini ketika Ariel melihat Orsted Dia pun akhirnya ngerasain ketakutan Kaki Ariel gemetaran dan bahkan Ariel sampe ngompol Rudeus saat ini dalam hatinya hanya pasrah Karena bisa aja saat ini Ariel bakal benci Orsted Dan kalo udah benci Orsted Nantinya tuh Ariel bisa menganggap kalo Rudeus adalah pengkhianat Ariel saat ini mencoba untuk menenangkan dirinya Rudeus juga disini tuh tentunya ngeringin celana Ariel yang basah Ariel disini minta maaf atas perilaku buruknya Ariel disini akhirnya mengerti efek kutukan menakutkan dari Orsted Orsted disini salut karena Ariel bisa menahan kutukan dan bisa mengembalikan ketenangan Ariel ngasih tau kalo dia tuh dari kecil emang udah belajar tentang cara mengendalikan emosi Ariel disini tentunya langsung nanya mengapa Orsted membantunya Orsted disini ngasih tau apa yang dia lakuin tuh hanya untuk mengalahkan dewa manusia Orsted disini ngasih tau dewa manusia tuh mendukung Grabel naik tahta Orsted disini ngasih tau tentang masa depan Jadi 100 tahun ke depan nantinya tuh bakal ada suatu krisis Dan raja saat ini nantinya tuh bakal mempengaruhi kebijakan di masa depan Jadi kalo misalkan Grabel yang menjadi raja Nantinya Asura bakal menghadapi krisis itu dengan menggunakan kekuatan militernya Sedangkan kalo Ariel yang menjadi raja Maka negara Asura tuh bakal menghadapi krisis itu dengan menggunakan kekuatan sihir Ya jadi kebijakan raja yang terpilih di masa yang sekarang Hal itu bakal menentukan masa depan Orsted disini ngasih tau kalo negara Asura menggunakan kekuatan militer Maka negara Asura di masa depan bakal hancur Dan dewa manusia tuh menginginkan Asura hancur Orsted disini ngasih tau Alasan dewa manusia mau menghancurkan Asura Itu semua karena dewa manusia tuh mau mencegah kelahiran seseorang yang bisa mengancam nyawanya Orsted juga disini tuh ngasih tau kalo Luke dimanipulasi sama dewa manusia Ariel disini gak percaya Ariel tuh disini ngerasa kalo Luke adalah orang pintar dan bijaksana Jadi harusnya gak mungkin dimanipulasi Orsted disini ngasih tau kalo dewa manusia tuh bisa dengan mudah memanipulasi manusia Rudeus disini mulai bercerita Rudeus ngasih tau kalo dia juga selama bertahun-tahun menjadi korban manipulasi dari dewa manusia Rudeus saat ini mulai ceritain tentang dewa manusia Ariel disini berpikir dan Ariel disini mutusin untuk percaya sama semua cerita dari Orsted Ariel disini ngasih tau karena secara gak langsung tujuan Orsted dan Ariel saat ini sama Ariel tuh disini ngasih tau kalo saat ini dia bakal menjadi bawahan dari Orsted Jadi kalo Orsted sekarang ngasih perintah maka Ariel bakal mengikuti perintah Orsted Ariel disini tegasin kalo dia tuh bakal melakukan apapun demi menang Singkatnya kesepakatan telah dibuat Besoknya perjalanan berlanjut dan mereka pun akhirnya sampai di tempat para bandit Dan ya sekarang ada 10 bandit yang mengepuh Saat ini ada seorang bandit yang mendekat Dan bandit itu ngomong pake kode-kode yang gak dimengerti sama orang-orang Jadi disini tuh cuma Rudeus yang mengerti kode-kode tersebut Dan Rudeus saat ini ngobrol menggunakan kode-kode tersebut Intinya Rudeus ngasih tau kalo saat ini mau bertemu sama Tris Rudeus dan yang lainnya pun akhirnya diantar ke suatu tempat Lebih tepatnya gubuk kecil Rudeus dan yang lainnya tuh disuruh untuk menunggu di tempat itu Ya jadi para bandit saat ini bakal membawa Tris Tapi mereka tuh butuh waktu agak lama Oh ya disini yang tau tentang Tris cuma Rudeus Jadi yang lain tuh mereka tuh gak tau tentang Tris Singkat cerita saat ini tiba-tiba pintu terbuka Dan ya wanita yang datang itu adalah Tris Disini Tris datangnya teriak-teriak Tris disini tuh lagi dalam suasana hati yang buruk Dia tuh kalah Judy Dan dia saat ini kehujanan Dan banyak kesialan lainnya Makanya sekarang suasana hati Tris sangat buruk Disini Luke yang memang gua ya Dia tuh langsung mendekat ke arah Tris Dan dia tuh menyeka air yang ada di dahi dari Tris Luke disini mencoba menenangkan Tris Tris saat ini terlihat tersipu malu Disini semuanya pun akhirnya saling berkenalan Disini Tris tuh mengenal Rudeus Ya nama Rudeus tuh dikenal sebagai penyihir yang kejam Tris juga saat ini terlihat terkejut Ketika dia tuh melihat orang-orang terkenal berbahaya Seperti Eris maupun Gisle Disini Tris menjadi agak ragu Tapi disini Tris menganggap Kalau orang-orang disini tuh harusnya gak berbahaya Saat ini Rudeus mulai ngobrol serius Dan obrolan tuh dibuka tentang pembahasan Tentang identitas asli dari Tris Yaitu Tristina Purple Horse Tris disini terkejut ketika Rudeus mengetahui identitasnya Ariel yang lagi tertidur saat ini terbangun Dan dia tuh saat ini menyapa Tris Ariel kenal kalau Tris adalah anak bangsawan Asura Tris disini gemetaran ketika melihat butri Ariel ada di tempat ini Ariel disini ngasih tau kalau saat ini ayahnya lagi sakit Dan dia tuh butuh orang yang bisa menyeludupkan mereka tuh Untuk masuk ke negara Asura Ariel juga disini tuh kebingungan Karena Tristina tuh bisa ada di tempat bandit Seperti ini Dan Ariel juga penasaran kenapa Tristina tuh menghilang sangat lama Tristina pun disini beberin semua kisahnya kepada Ariel Tris disini ngasih tau Kalau dia tuh dijadikan Budaksek sama Darius Dan setelah Darius bosan Tris pun dijual ke para bandit Hingga akhirnya karena Tris sangat hebat dan dihormati Tris pun akhirnya dibebasin dari Budak Dan Tris sekarang menjadi pemimpin wanita bandit Tris disini cerita tanpa air mata walaupun kisahnya tuh menyedihkan dan tragis Ariel disini menangis mendengar cerita dari Tris Ariel disini bersumpah Ariel disini bersumpah Kalau dia tuh bakal menghukum orang yang telah membuat Tris menderita Ariel juga disini tuh minta Tris untuk menjadi saksi Dalam mengungkapkan skandalnya Darius Ariel disini meyakinkan Tris Kalau mereka semua bakal menang Disini karena udah diyakinkan sama Ariel Tris pun akhirnya setuju untuk bergabung dengan Ariel Besoknya Tris membimbing penjalanan karena Tris sudah hafal medannya Singkat cerita setelah melewati jalan-jalan yang rumit Akhirnya Tris tuh berhasil menyelundupkan orang-orang untuk masuk ke asura Dan itu tanpa melewati pos penjaga Jadi benar-benar melalui jalan rahasia Ya jadi Tris tuh menggunakan jalan-jalan rahasia Dan jalan-jalan itu emang biasa dipakai untuk penyelundupan Singkatnya setelah melakukan 10 hari perjalanan Rombongan pun akhirnya sampai di wilayah Riket Mereka saat ini menginap di penginapan disana Saat ini di kamar tuh ada keributan antara Luke, Ariel dan juga Tris Rudeus pun akhirnya masuk ke kamar Dan dia tuh nanyain tentang apa yang terjadi Disini perdebatan ternyata dipicu Karena Tris tuh mendapatkan informasi tentang penyebab di eksekusinya keluarga Sauros Dan ya ternyata penyebabnya tuh adalah keluarga dari Luke Lebih tepatnya yaitu keluarga Pilemonotos Ariel disini dengan tegas ngasih tau Kalau dia tuh bakal memenuhi janjinya Jadi dia tuh bakal membiarkan Ghislaine untuk mengeksekusi dalam kehancuran keluarga Sauros Disini Luke terlihat sangat menahan amarahnya karena keputusan Ariel Ariel ngasih tau Kalau nantinya buktinya akurat Maka Ariel tuh memang bakal mengeksekusi yang terlibat Luke disini ngasih tau kalau semua yang terjadi sekarang tuh dimanipulasi sama seseorang Disini Luke gak nyebut nama Tapi disini Ariel ngasih tau Kalau Rudeus tuh gak mungkin memanipulasi orang-orang hanya untuk mengambil ahli keluarga Notos Ariel disini tegasin kalau dia tuh gak berniat menjadikan Rudeus sebagai bangsawan Disini diskusi masih terus berlanjut Luke disini tuh menatap Rudeus dengan tatapan kebencian Saat ini ketika di malam hari Ariel tuh ngobrol sama Rudeus secara pribadi Dan Ariel ngasih tau kalau Luke tuh udah mengakui bahwa dia tuh didatangi sama dewa manusia Ariel ngasih tau kalau dewa manusia tuh memperingatkan Luke Bahwa Rudeus tuh bakal mengkhianati orang-orang Ariel juga cerita kalau dewa manusia tuh ngasih tau Luke Tentang Rudeus yang udah bersekongkol sama Darius untuk mendapatkan kekuasaan Dan Rudeus tuh berencana untuk menguasai keluarga Notos Intinya dewa manusia tuh ngasih tau kepada Luke kalau Rudeus gila kekuasaan Dan dewa manusia juga menuduh kalau Rudeus tuh mau menikmati tubuh Ariel Ariel saat ini ngasih tau Rudeus Awalnya Luke tuh gak pernah mendengarkan omongan dewa manusia Tapi akhir-akhir ini membuat Luke tuh sangat yakin kalau Rudeus adalah pengkhianat Jadi Luke disini menduga kalau Rudeus tuh menyuruh Darius untuk merusak lingkaran teleportasi Dan Luke curiga kalau Rudeus tuh telah membuat keluarga Notos menyerang Ariel Ya intinya karena kejadian-kejadian itu hal itu membuat Luke semakin yakin sama omongannya dewa manusia Jadi Luke saat ini tuh meyakini kalau Rudeus adalah musuh Besoknya rombongan saat ini lanjutin lagi perjalanan Di sini juga Ariel ngasih tau secara pribadi kepada Ghislaine dan Eris Tentang dalang yang telah mengeksekusi keluarga Sauros Ghislaine disini tuh dipenuhi dengan kebencian Dan dia tuh bertekad bakal menghabisi musuh-musuh Sauros Singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di ibu kota negara Asura Dan mereka saat ini langsung menuju ke rumah Ariel yang ada di kota Rumah itu nantinya tuh bakal dijadiin markas mereka Ketika menuju rumah orang-orang yang melihat rombongan Mereka tuh menyambut dan bersorak atas kembalinya Ariel dan juga bawahannya Rombongan pun saat ini masuk ke distrik bangsawan Dan mereka tuh melihat ada beberapa prajurit pemula yang menggunakan armor lengkap Gak lama salah satu dari mereka saat ini mendekati rombongan Orang itu membuka kepala armornya dan dia saat ini menyapa Eris dan Ghislaine Ya orang itu adalah Isolte Isolte disini menganggap kalau Eris tuh sekarang pasti melayani seorang bangsawan yang ada di rombongan Oh ya jadi sebenarnya Isolte ini udah mendengar rumor tentang kedatangan rombongan putri Tapi Isolte tuh sekarang dia tuh gak tau kalau rombongan Eris adalah rombongan dari putri Jadi Isolte tuh menganggap kalau rombongan yang dikawal sama Eris Hanyalah rombongan bangsawan biasa Isolte juga disini ngasih tau Eris Kalau dia tuh sekarang bergabung dengan Royal Knight Asura Tentunya atas rekomendasi dari masternya yaitu Dewa Air Mendengar obrolan, Luke disini langsung memotong obrolan Dan dia tuh minta maaf kalau rombongan harus segera melanjutkan perjalanan Di sini walaupun terlihat sangat kesal Isolte pun akhirnya mengiyakan Di sini sebelum berpisah Eris disini ngasih tau kalau dia tuh udah menikah sama Rudeus Oh ya disini Isolte tuh ternyata salah paham Dan dia tuh menganggap kalau Luke adalah Rudeus Dan disini Eris juga gak ngasih tau Rudeus yang mana Jadi Isolte tuh salah paham dan menganggap kalau Luke adalah Rudeus Setelah berpisah dengan Isolte Eris cerita kalau dia tuh mengenal Isolte sebagai Raja Air Isolte dikasih pangkat Raja Air sama Dewa Air Singkat cerita rombongan pun akhirnya sampai di rumah Ariel Di malam hari ketika makan malam mereka semua diskusiin lagi tentang strategi merebut tahta Ariel disini mau jadiin Sylvia sebagai umpan untuk musuh Jadi Sylvia tuh bakal pake item menyamar menjadi Ariel Dan Sylvia tuh bakal menjadi umpan untuk menarik musuh Sylvia pun disini menerima tugas itu Rudeus sebenarnya disini khawatir Cuma karena Sylvia udah menerima tugas itu Pilihan Rudeus sekarang tuh cuma melindungi Sylvia Ya pada intinya saat ini mereka semua tuh diskusiin tentang apa yang harus mereka lakuin Untuk mengalahkan musuh-musuh yang menjadi penghalang untuk menjadikan Ariel sebagai Raja Oke sebelum gue akhiri videonya Gue disini mau ngecapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership Jadi terima kasih untuk MastermindX, Sukor035, Tukasa, Danny Trips, Capet Baldi, Randy Alvin, Juli, Nopal, Ragil Bailhaki, Renan, Dino Bagus, Katayama Taka, Tinotsu, HS, Rev, Sasuga, Akwasama, Mikizari, dan Benster Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah